Halo nukis 123 lagi disini dan ya hari ini bakal bahas deck touchscroll EX ini adalah Pokemon EX yang sebelum masa rilisnya itu hype-nya cukup besar ya karena dia digadang-gadang atau diharapkan bisa untuk jadi counter dari metadek Rosebok serta jadi contender atau pesaing dari kartu cari set EX kartu yang dirilis di set yang sama dengan touchscroll EX tapi pada kenyataannya setelah rilis Pokemon ini mengalami vlog besar kamu bisa lihat gak pernah ada kompetisi besar yang pakai deck ini karena kartu touchscroll EX bahkan di mode ranked tadi jarang apalagi sekarang ya tambah jarang di mode casual aja aku cuma sering ketemu sekali dua kali sama kartu yang pakai deck yang pakai touchscroll EX tapi untungnya set toilet maskret itu bisa dibilang menyelamatkan pamor dari Pokemon EX ini karena finally touchscroll EX ini punya kombo yang solid sama Ogre Pony EX hijau ini ya gimana kombo nya kita mulai langsung saja videonya Pembahasan pertama apakah deck ini worth it untuk dibuat seperti biasa 3 sisi budget performa dan universalan kalau dari segi budget deck ini cukup mahal karena kamu perlu empat touchscroll EX artinya 600 kredit dikali empat 2400 kredit tapi untungnya Ogre Pony Joy ini sebagai Pokemon supportnya bisa kamu dapatkan secara gratis dari battle pass yang ada sekarang kalau dari segi performa deck ini suka untuk ngelawan deck-deck dengan HP Pokemon cukup besar ya jadi ada di sekitar 280 atau sekitaran Pokemon EXT1 lah itu suka dia tapi kalau Pokemon HPnya terlalu besar atau bisa dibilang EXT2 yang HPnya 300 ke atas kurang cocok dan spesifiknya deck ini suka untuk ngelawan deck closebox sama deck yang kelemahannya sama tipe daun ya kayak charizard sama roaring moon itu ya nanti bakal ku jelasin lebih lengkapnya di cara bermainnya dan ya deck ini tentu aja paling nggak suka untuk ngelawan dekapi kalau misalnya lihat ini isinya Pokemon down semua dan ya kalau kamu ketemu dekapi silahkan menyerah dan cari game yang baru dan keuniversalan deck ini tidak universal karena touchscroll EX proyong bilang nggak pernah ada kombo yang bagus sampai ada Ogre Pony EX artinya dia nggak punya kombo lain yang menurutku sampai sekarang merangkum dari tiga sisi itu deck ini eh bisa dimainkan di rank tapi performanya biasa aja jadi nggak cocok untuk yang cari cara menang cepet untuk pakai deck ini enggak tapi bisa dimainkan di rank pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini kamu punya touchscroll EX sebagai Pokemon penyerang utamamu punya ability protective miselium dimana dia akan mendinai atau ngeblok semua efek of attack yang digunakan Pokemon musuh ke semua Pokemon kita selama Pokemon kita itu punya energi ya jadi selama ada energi ketempel di badannya tiap Pokemon kita maka tiap Pokemon kita aman dari serangan efek of attack musuh contohnya apa efek of attack yang paling populer adalah crossmine nya Sable Eye yang bisa minda-mind damage counter 12 damage counter itu dan habis itu punya attack koloni rush base damage nya 80 hanya dengan 2 energi tapi bakal ketambah 40 untuk tiap bench Pokemon kita yang punya energi down ya jadi kalau misalnya ada 5 Pokemon di bench dan 5-5 yang ketempel sama energi down semua berarti nambah 200 jadi 280 itu adalah damage yang sangat bagus untuk ngeko Pokemon Vistar atau Pokemon yang HPnya lebih kecil dari Pokemon Vistar dalam sekali pukul nah dan permasalah energi ini kan jadi masalah utamanya dari kartu ini ya karena ya kamu mau Pokemon mau di arena tuh punya energi spesifiknya energi down supaya koloni rushnya sakit bisa menggunakan ko Vistar atau dibawahnya sama ability nya ini aktif ya efeknya aktif ke setiap Pokemon untuk ngecover Pokemon kita di arena dari efek of attack dan makanya aku bilang ke dek ini dari dulu enggak punya dek yang bagus karena enggak ada Pokemon yang bisa melakukan hal itu sampai sekarang ada gerbony X tentunya dengan ability till dance nya kamu bisa nempelin satu basic energi dari hand ke Pokemon ini dan ya kamu bonus kamu bisa nyari satu kartu lagi kalau kamu satu kartu dari dek kalau kamu melakukan hal itu artinya apa ya kamu tinggal spam aja augerpon itu di arena otomatis ya koloni rushmu makin sakit terus semua Pokemonmu bisa kebal dari efek of attack dan ya jangan lupa kita masih bawa energi switch yang bisa mindain satu basic energi dari Pokemon kita ke Pokemon kita yang lain jadi prinsipnya agak mirip sama dek regidrago Vistar ya kamu depositin dulu energi down nya pakai ability nya nih terus depositin energi down nya ke augerpon habis itu kamu pindah mau ke touch scroll yaks ataupun Pokemon lainnya enggak bisa atau enggak ketempel sama energi down gitu dan di set war mas kred ada item yang sangat membantu deh gini itu bug catching set dimana kamu bisa buka tujuh kartu dari dek dari atas dek buka tujuh kartu kamu bisa ambil dua dalam kombinasi apapun dari Pokemon down sama Pokemon eh sama basic energi down jadi boleh dua Pokemon down enggak harus Pokemon basic ya boleh dua Pokemon down boleh satu Pokemon down dan satu energi down basic atau dua energi down basic dari tujuh kartu yang kamu buka tersebut jadi itu akan membantu sekali untuk setupnya dan ya itu adalah cara bermain dari dek ini pembahasan terakhir gimana komposisi Pokemon di arena untuk term pertamanya kalau mau set up mu sebagus ini sebisa mungkin yaitu langsung ada dua touch school basicnya dari touch scroll yaks habis itu tiga augerpon yaks hijau dan kalau kamu bisa ngelakuin ini berarti kamu beruntung jadi predik prioritas dulu ya jadi pastikan ada dua touch school ya karena itu Pokemon penyerang utamamu dan augerpon yaks itu cuma buat support dan augerpon yaks itu bukan basic sekali tempel udah jadi nggak perlu diapa-apain gitu dan sepanjang game tinggal nanti kamu evolusi in touch schoolnya ke touch scroll yaks habis itu sebisa mungkin langsung nyebarin energi dulu ya sebelum nyerang pakai energi switch itu supaya koloni rasnya ini serangannya bisa maksimal itu bisa 280 kan 5 Pokemon defense 200 tambah base damage 80 gitu dan ya pembahasannya sampai situ aja tapi sebelum itu kita juga pakai dua energi spesial ini legasi energi dan luminous energi yang bakal ku jelasin kegunaannya di game ini tapi di in gamenya jadi kita langsung mulai gameplaynya kita langsung masuk di gameplaynya kau mau untuk maju pertama ya sama dek ini dan kita udah kaya kenapa ya tapi karena kan kamu mainin touch scroll yaks itu Pokemon evolusi kamu tidak bisa menyerang di turn pertama dan di turn berikutnya kamu yang nyerang duluan tapi kamu diserang duluan dan aku lupa bilang ini bukan deko ini deck yang ku ambil dari turnamen online nanti kukasih kredit siapa yang buat dek ini di deskripsi video sama di bagian decklist seperti biasa oke oke ini Palkia tapi mungkin Palkia cnpao tidak ada yang tahu nice dapat kita bisa cari dua oggropon kita ya karena kan dia juga main Palkia berarti artinya mau Palkia mau cnpao juga enggak mungkin ada yang bisa nyerang jadi pertama kita bisa sedikit bernafas segera waduh ini berarti mau nggak mau kita harus buang legasi energinya ya atau kita pakai langsung gitu tapi ku tahan dulu lah untuk nempelin legasi energi masukin sini nice Oke masukin kemudian tot school-nya lagi kurita iju Oke nice makin banyak makin suka aku dan ya kita skip dan di next turn ya mau nggak mau legasi energi kutempel kalau nggak gitu ku buang hombos jadi mendingan kutempel dan ya Kenapa orang yang buat dek ini pakai speknya legasi energi ini tebaanku ya mungkin itu karena hmm dek ini perlu sekali untuk mukul duluan karena gameplaynya atau strategi dari dek ini cuman satu kamu adu-adu untuk mukul Pokemon diaktif siapa yang menangin duluan atau yang lebih cepat ngambil tentang presiden yang menang dan dia cuman bisa mukul strategi kan cuma bisa mukul Pokemon diaktif gitu artinya kalau kamu dipukul duluan atau kemungkinan kamu maju kedua ya kemungkinan besar kamu dipukul duluan itu kamu akan di posisi ada di posisi yang tidak mengenakan sama sekali jadi makanya kamu pakai legasi energi untuk melambatin game jadikan musuh nggak tiga kali KO ogre pawn atau touchscroll EX bukan habis itu langsung menang dia butuh setidaknya untuk empat kali ko poken besar atau tiga kali ko poken besar plus satu poken kecil gitu untuk mengakhiri game jadi kamu perlambat sedikit kemenangan musuh atau progress kemenangan musuh itu dengan cara itu Oke kita sudah udah bisa nyerang ya apa kita bisa wanita keo with masukin sini oke ya kita udah bisa wanita good switch energi pindahin satu itulah gunanya switch energi ya ini aku kosongin dulu aja atau aku taruh air yang bandil nih apakah worth it ya taruh aja tapi aku pakai nanti gua jari sekali pukul ini aku cukup beruntung aku bisa langsung bandit nokotin karena biasanya di turn serangan pertama itu seringnya enggak bandit nokot gitu karena kan ya sulit eh enggak bukan walaupun ada blogger pawn bukan pekerjaan yang gampang untuk nge-spread energi 111 kayak gini tetap pada saatnya kamu tuh enggak dapet gitu cuman bisa tiga energi di tiga Pokemon atau bahkan dua energi jadi di mesya belum terlalu besar Oh ya like Oke ini Dek apa ya centawan tapi di di fit sama paki aja di di views sama paki ya daya untuk Oke nice ke dia majuin tapi bisa ke mundurin ya wong reset kosnya Gorbon tuh cuman satu baru ini aku perlu bus tapi enggak berbuseh lah langsung dimajuin lah ya aku aku kao lagi buat aku tidak mengerti berarti langsung aja Profesor reset di next turn Oh enggak sih aku pakai dulu Horton Vessel satu biar bisa nempelin lagi energi ke top schoolnya tuh top top school sorry kotor school bayangin aja kalau kamu di ko dulu kan tadi kamu bakal kalah gitu walaupun kamu bisa wanit keu dia di next turn nah oke dia menyerah jadi kita lanjut di gameplay yang berikutnya Oke kita masuk di gameplay yang kedua Oke kita agak rugi di sini karena kita maju berdua seperti yang bilang kita mau ngopi duluan bukan mau kena hit duluan ini ada sang mulikan lebih parahnya karena enggak ada bukan basic kalau ini kartunya lumayan bagusnya ada dua profesor reset dan riset berdua aduh mulikannya dua kali ya oke oke okrebon harus kutarok mau nggak mau di awal berarti kalau nggak dapet hot school berarti ya okrebon jadi penyerang pertama kita macop waduh ini aku long dekatnya ini aku nggak tahu nih macop sama Totodale but kind of death is this waduh udah wuduh ini kartu ku kayak apa ini sospecium buka enggak enggak maunya ku kartu lainnya yang penting yang paling enggak penting terus penggil ini bos order oke ngecepet hot school atau tunggu ini sebab bingungnya aku hold aja lah supaya nanti aku bisa tahu dan aku hold dulu lah ini aku majuin tadi langsung Totodale nya supaya dia mau nggak mau harus lebih sulit untuk mau nge-tag sama macop ataupun evolusinya nanti oke next turn kita mungkin bisa pakai ability nya mill ya buat nyari kartu ya kita butuh kartu sih disini oke langsung yang kes oke ini jadi peraliga oh berarti waduh ini pokoknya bisa muanit keo apa nih 280 soalnya dimasih ya cukup untuk muanit keo upon apalagi overpond habis itu toteskolen juga bisa wani keo tapi aku yang bingungi sama copnya sih Pokemon apa yang dia buat dengan macop ya aku tahu nanti jadi macoknya habis itu jadi macam kan tapi macamnya tuh kartu kayak apa aku yang nggak tahu mampuannya secret box oke speknya cukup unik ambil secret box dia ini kurasa nggak mungkin bisa nyerang lah ya dua energi soalnya tapi kenapa dia jari-jari ini pelariga oh supaya nggak kena wanit keo dari overpond ku mungkin oke tapi iya berarti armbandu langsung kupake ya supaya aku langsung tarik entah totodale nya entah macop yang dikasih nggak apa-apa soalnya aku perlu sekali wanit keo itu sekaligus eh nge-clear deck ku eh hand ku sorry karena aku bisa taruh armbandu terus bisa aku pakai energi suit jadi top scroll dan nanti ability restart nya mioku bisa maksimal untuk nyari kartu coba inbox order cari dua item kart taruh key hand weh kok lumayan bagus gini item ya jadi item untuk nyari item ya kartu item untuk nyari item nice certain vessel lets go ya energi suit harus dibuang eh eh ya ya kita kita lihat Zeit ya kita 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 di sini terus ya Google aja deh tadi enggak jadi ku coba kau sih soalnya itu ya sih peraligat ini belum nempel energi dia jadi mungkin dia stabil kita baca dulu soalnya ya idealisme aku mau nyerang juga pakai topscroll dan itu kelihatan mungkin terjadi di next turn apa yang macam Guts jika Pokemon ini K.O. dari damage nge-flip point jika dapat kepala Pokemon ini enggak jadi K.O. wah wah lumayan bagus ini oke oke lumayan menarik sih macem ini jadi harus ada mengandalkan keberuntungan juga ya tapi damage nya enggak begitu besar 100 yang yang sesuatu takutin ini dia velarigatnya nih ini majuin ini kita bisa mundur ya soalnya sini dia masuk lagi oke mendingan fokus buat muka memukul velarigatnya dulu ya apalagi kita udah punya legasi energi nih disini kalau niras dulu lah 160 let's go cuman oke box order dan ya dia masukin monkey ini apalagi ini ini deck yang nggak pernah boleh dan kombinasi dari deck ini kayak nggak nyatu gitu loh satunya main pokoknya mengenai air thing what the hell oke skip ya serang lagi pake top scroll hmm dia mati ya artason tapi oh iya kita pake kita pake kita pake kita belum buat top scroll cadangan oke ini adalah tantangan sesungguhnya ya apakah kita apakah dia beruntung oke wow jadi enak ya apa ini ya aku bahkan nggak tau ada kartu enak ini angry grudge 20 dikali kita taruh sampai 12 damage counter ke pokemon ini jadi attack ini akan 20 damage untuk tiap damage oh bisa 240 wah memang ngeri ya jadi ini kayak serangan bunuh diri gitu dia melukai dirinya untuk dapet damage yang besar oke ee 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 cukup kah 200 ya cukup oke ee 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 kolonius please jangan hokey ee 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 Satu press cut, oke kita lawan depuan riser ya Dan ya ini luminesi energi, ini itu gunanya apa? Jadi itu bisa menghasilkan satu energi dalam jenis apapun Tapi cuma satu energi gitu, dan ketika dia ditompok dengan spesial energi lain Dia, nanti ini aku tampilin dulu di, oke Ini aku tampilin di sini aja lah ya Supaya saya cure gitu Karena aku nggak pakai monkey dory Nanti legasi energi itu dipakainya di monkey dory Oke, memang nggak mati Tapi next time kita bisa ke Osama, eh kita bisa ke Osama Tonscrow Ini sebenarnya gunanya lebih ke monkey dory sih Karena kita pakai monkey dory gitu Karena kan dia bisa jadi energi hitam bagi abilitasnya monkey dory Supaya bisa naruh 3DM, nanti dari badan kita ke badannya musuh Tapi itu menurutku nggak efektif gitu ya Aku masih belum tahu juga kenapa Orang ini pakai luminesi energi dan monkey dory Karena penambahan damage-nya nggak begitu signifikan Cuma 30, dan itu pun kita harus kena pukul duluan Makanya aku agak bertanya-tanya gitu Kenapa nggak main full aja Oh berpon sama Tonscrow aja Terus nanti Free slotnya tinggal disiarkan pada lalu sama Mew gini Terus serang lagi Dan ya ambil satu praskat lagi Dua praskat tinggal dua ya gitu Dan ya musuh kalau nge-KO Outroll ku Ngasih satu praskat doang ke musuhnya Aku rasa Kita udah bisa dibilang menang lah ya Maka ada yang perlu ditakutkan disini Ya nggak tahu musuhnya nih deck-nya aneh banget Oke jangan dia menyerah Jadi kita lanjut di gameplay terakhir Kita masuk di gameplay yang terakhir ya Kita maju ke dua Kurang menyenangkan Mungkin tidak Yono Mungkin Yono itu bakal bantu kita Monkey Dory Aku nggak mencaro Monkey Dory ya Waduh lawannya Iron Hands Oke Iron Hands apa ini? Iron Hands Mirai Dawn atau Iron Hands Iron Bronze atau Iron Hands Lost Book Capturing Aroma Oke mungkin ini Mirai Dawn ya Mungkin Oh Lugia ya Kenapa nggak bikin Lugia Oke This is not good Nah kita ngelawan deck meta yang powernya jauh sekali lebih tinggi Dari beli kita Dan kita maju ke dua Ini mau nggak mau taruh Terus Yuk Yono Nggak ada hal yang bisa kita lakukan selain Yono Keoker 1 Tuh ini setupnya silahkan Satu energi Satu energi di sini Terus skip ya Wah Kita paling nggak kita bisa buat dia slip lah ya Supaya Oke please jangan hate Nice Dia dalam kondisi slip Dia tidak bisa menyerang Kalau dia dalam kolisis Dia bakal menghambat dia Karena Dijet energi langsung Apa gunanya slipkowel Oke Oke Red One Oh That's for turn Itu turn yang sangat miskin Kita bisa manfaatkan itu Nice 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 Okay nice Kita langsung disini Oke Kita ada dalam kesempatannya Kena tetap disini Let's go Let's go Let's go Mendingan ku Tantelin aja ke programan apapun yang butuh Oke Tidak ini tahan dulu aja ke top school Yikes 160 Sudah nggak mati lagi Tapi mau nggak mati Pukul Lugianya ya Apakah pukul yang lain dulu Daripada pukul Lugianya Apakah pukul Lugianya worth it Enggak ya Mendingan aku serang ke Iron Hands Yang lebih Mematikan Daripada Lugianya Soalnya Lugianya nggak bisa manfaatkan Wah aku ya Sementara si Mincino ini bisa manfaatkan Wah aku Atau si Iron Hands ini bisa bahaya Iya bisa Terperaskan Mendingan langsung ku tarik aja Bagi Pake ability Iron Band Gumpung ada di tangan Nice Ini kukip dulu Enggak mau ngevulsiin Oke Ya aku baru saja terkutar 3 top school Yikes Banyakan Mestinya Dia Korbanin Si Iron Hands Soalnya dia tahu Si Mincino itu bisa K.O. Pokan-pokan besar kita Dan kita belum ada Di posisi bisa dapat 3C energi kan That's not good Tapi ya Kita bisa bilang Nge-lead untuk sekarang Tapi ya Sangat gampang sekali Untuk di kampen Apalagi ketika Dia sudah Menjadiin Lugia Pistar Dan bisa narodho Arki Lugia Pistar Di sini Oke Lugia Pistar Lugia Pistar Bagus Kita bisa Waneke Dia Lugia Pistar Lugia Pistar Lugia Pistar Lugia Pistar Benar Dia baru taruh Satu Arki Lugia Pistar Dan kita Satu B2 Iono sudah Pakai Itu kurang bagus Berarti Delight game Kita tidak punya cara Untuk lugu dem Lugian ya Sorry Semakin tidak punya cara Untuk lugu dem Yang kita Delight game Berarti Dengan ini Artinya Dia cuma bisa Setup Satu Mincino Dan Ya Si Aaron Yang disini Kemungkinan Bakal mati Kita pukul Habis itu Dia Pukul Balik Kita Sama Top School Nya Warni Keo Suka Kita Tinggal Masukin Top School Ya Sebaru Pokoknya Selama Kita Yang Bisa Ngambil Price Card Nya Dulu Kita Di Posisi Yang Bisa Dibilang Menang Selama Kita Bisa Ngambil Price Karya Dulu Oke Kemungkinan Jadi Dia Udah Bisa Buang Dua Arki Sekar Nani Kalau Dia Jadi Lugia Pistar Apakah Dia Bisa Jadi Lugia Wistar Semoga Tidak Kayaknya Gak Bisa Apakah Bisa Betul Bo Oke Keliatnya Gak Bisa Kenapa Dia Gak Kalau Dia Punya Harus Dia Langsung Tempel Oke Dia Gak Punya Nice Gak Punya Jamming Tower Let's Go Kenapa Yang Di Sebelah Karena Aku Tempel Legacy Energi Di Top Scroll Masukin Lagi Itu Tetap Pas Di Pas Di Top School Aku Enggak Membuat Dirt Disini Ambil Ini Oke Nice Dapat Post Oke Enak Kita Tambah Serta Oke, itu spek yang simpen Jangan gak disimpen Simpen aja Oh iya, ini pertanyaan ya Ini kan Protektif Misalium Dia melindungi Pokemon dengan energi Yang ada itu Eh, dia melindungi Pokemon dengan Energi tertempel Dari Effect of Attack Jadi apakah, kalau Si Eren Henshin ini nyerang Damage-nya pasti masuk ya Pasti, 120 itu kepastian Tapi apakah Effect-nya itu bakal hilang? Aku rasa iya Karena kan ini kan Effect of Attack ini Ngambil satu price card lebih Oh, enggak sih, gak pengaruh ya Soalnya Kan ability-nya kan Dia nge-block yang di Pokemon kita Bukan di price card Oke, dan dia sudah menyerah Jadi ya Eh, deck-nya preview sampai segini aja Jadi terima kasih karena sudah menonton Namun Terima kasih khususnya karena sudah mendengarkan Apakah keempat yang menyebabkan Senang Sayang Lihat Yaik